Jadi kalau kalian misalnya ke Puncak Bogor Melihat Nah ini Tugu helikopter ya Biasanya kalau dari Jalan Raya Puncak Jelas banget Nah disinilah guys Tempat jatuhnya pesawat ya Nih Pahlawan Lingga Karya Laksamana TNI RE Martadinata InsyaAllah Walaikum Hi guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lagi berada di Rute Jalan Raya Puncak Nah ini yang mau mengarah ke Masjid Attaun Nah saya mau Share ke teman-teman Ternyata di Riung Kaung Puncak Bogor ini guys Terdapat Satu Tugu yang sangat bersejarah Namanya itu Tugu Helikopter ya Milik Pahlawan Nasional Dari Angkatan Laut Namanya RE Martadinata Sebagian udah pada tau Sebagian juga belum tau guys Nah ini kita mau menuju kesana ya Di tempat Di tempat titik dimana dulu Pahlawan RE Martadinata Jatuh bersama helikopternya Dan meninggal guys Jadi ini sebenarnya Perjalanan kita ke Puncak Bagian dari Perjalanan Wisata Sejarah ya Yang ada di Riung Kaung Puncak Bogor Oke guys Buat kalian yang mungkin Baru bergabung Atau menemukan video ini Kalau kalian suka Silahkan kalian subscribe Silahkan kalian share Ke video sosial yang kalian punya Nah ternyata Di Puncak Bogor Atau di Riung Kaung Terdapat Satu Wisata Sejarah Yaitu dimana Dulu Jatuhnya Pesawat Helikopter Milik Pahlawan Nasional RE Martadinata Oke guys Kita let's go ya Jadi sekali lagi Seperti ini guys Suasana di Jalan Raya Puncak Nah ini baru Dibuka Separo ya Kalian bisa lihat ya Banyak mobil pada Antri Karena di bawah itu Belum dibuka guys Baru satu jalur Doang ini guys Nah ini di Sebelah kiri Buat kalian mungkin Mau nyantai Ngopi Makan Indomie Rebus Karena di Puncak ini Terkenal guys Maling favoritnya Mie Rebus Nah ini ada Pos 6B ya Polres Bogor Nah ini ada Jembatan Separo Namanya Riung Kaung Itu katanya dulu Menuju ke Pilanya Pak Separno Seperti itu Informasi yang kita Dapat ya Nah ini kita Udah Sedikit lagi Kita akan Sampai ya Ke Tugu Helikopter Atau lebih tepatnya Di dekat Masjid Ataun Puncak Bogor Oke guys Suasananya cukup Lumayan Rame ya Maklum Puncak tuh Gak ada matinya Gitu guys Kalau untuk Wisata Wisatawan Yang mengunjungi Karena memang Ya seperti ini Tempatnya tuh Enak Sejuk gitu Apalagi Kita datang di Musim-musim Kemarau kayak gini ya Bulan September ini Luar biasa Kemarau panjang Dimana lagi Tempat paling enak Ngadem Ya puncak Bogor Nah gitu guys Oke guys Ini cukup Panjang ya Antrian Untuk Dibuka Jalur Dibawah Tapi ini Belum dibuka ya Ini sekitar Jam 2 sore guys Video kita rekam Nah ini Banyak penyewahan Pila Disini nih Abang-abangnya Menawarkan Sewa Pila Kayak gitu guys Jihan Pahira Wah ini Kalau udah musim Kampanye Kayak gini Guys Banyak Baleho-baleho Caleg Bertebaran Nah ini guys Kita udah Semakin dekat ya Dengan Masjid Ataun Atau Letak dari Tugu helikopter ya Yang sangat Bersejarah Kalau kalian Melewati Puncak Bogor Oke guys Mumpung Kita masih Mengulik-ngulik Wilayah Puncak Bogor Nah Kita Mengajak Kalian Dimana pun Kalian berada ya Melihat Tempat Jatuhnya Helikopter Milik Pahlawan R.E. Marta Di Nata Oke guys Tinggal Satu Tikungan Lagi Di depan Ini Baru Kita Langsung Menemukan Masjid Ataun Yang berada Di Sebelah Kanan Oke guys Nah Ini Masjid Ataun Ada Di Sebelah Kanan Belakangan Mana Bang Heru Itu Dia Masjid Ataun Masjid Yang Sangat Terkenal Di Puncak Bogor Agak Antri Ini Kita Mau Narok Motor Untuk Menuju Ke Tugu Helikopter Ini Kayaknya Kita Parkir Disini Dulu Masuk Ke Masjid Ataun Masuk Lihat Mana Harusnya Lihat Sini Masuk Ini Guys Oh Lihat Sini Masuk Masuk Guys Kita Ambil Tiket Dulu Disini Oke Guys Kita Nyari Tempat Parkir Biar Kita Enak Jadi Kita Nyari Tempat Parkir Dulu Jadi Kayak Gini Suasana Di Tempat Parkir Motor Masjid Ataun Ini Saya Nyari Yang Agak Pojokan Dikit Ini Saya Nyari Yang Di Ujung Sini Nah Nemu Sini Aja Oke Guys Kita Naruh Motor Sini Dulu Ini Kalian Lihat Rame Nah Itu Masjid Ataun Jadi Tempat Jatuhnya Pesawat Marta Dinata Ini Tidak Jauh Dengan Masjid Ataun Ini Oke Guys Nanti Kita Sambung Lagi Masjid Nah Ternyata Lihat Sini Kalau Kalian Mau Ke Tugu Helipopter Jadi Masih Satu Area Dengan Masjid Apa Un Kalau Nggak Salah Lihat Sini Ada Bocing Nangis Nah Lewatnya Lihat Sini Ada Gemlong Ada Gemlong Ada Gemlong Ada Gemlong Ada Gemlong Kita Menuju Ke Menumen Helikopter Tuh TNI Angkatan Laut Milik Pahlawan RE Dinata Atau Kalian Lihat Sini Juga Bisa Ini Banyak Yang Jualan Waru Kita Naip Tangga Nih Sekat Atas Jadi Kalau Kalian Misalnya Ke Puncak Bogor Melihat Nah Ini Tugu Helikopter Ya Biasanya Kalau Dari Jalan Raya Puncak Jelas Banget Nah Disinilah Tempat Jatuhnya Pesawat Pahlawan Lingga Karya Laksamana TNI RE Marta Dinata Assalamualaikum Nenilah Nenilah Kalau Di Puncak Bogor Monumen Yang Sangat Bersejarah Guys Tapi Dimana Titik Letak Apakah Disini Atau Dimana Disini 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 Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Tau Kalau Kita Dari Cianjur Nampak Jelas Ada Tugu Helikopter Ternyata Itu Tugu Yang Sangat Bersejarah Guys Yang Ada Di Puncak Bogor Yung Kaung Nah Disini Menumen Tempat Jatuhnya Pesawat Milik Pahlawan Nasional Kita RE Dinata Dari Angkatan Laut Nah Ini Tugu Laksamana RE Marta Dinata Jadi Dulu Jatuh Pesawatnya Kayaknya Disini Guys Makanya Dibuatkan Tugu Jadi Suasananya Seperti Seperti Ini Sekali Lagi Rindang Oke Guys Jadi Buat Kalian Yang Penasaran Sekali Lagi Kalau Kalian Lihat Tugu Helikopter Itulah Tugu Yang Sangat Bersejarah Buat Bangsa Indonesia Dan TNI Angkatan Laut Disinilah Dulu Jatuhnya Helikopter RE Marta Dinata Oke Guys Kalau Dilihat Dari Menumen Yang tertulis Disini Ini RM Marta Marta Jatuhnya Helikopter Ini Tanggal 6 Oktober 1966 Guys Jadi Jam 16 Lewat 10 Menit Jadi Kondisinya Seperti ini Mungkin Mungkin Kalian Penasaran Kalau Kalian Masjid Ataun Ini Masih Satu Wilayah Silahkan Mampir Kesini Dan Ini Gratis Tempatnya Sejuk Dan Bisa Menjadi Wisata Sejarah Kalau Kalian Lihat Tugu Helikopter Yang Ada Di Depan Sana Kalau Dari Cianjur Kelihatan Jelas Kali Kita Lagi Turun Ada Pesawat Helikopter Nah Itu Ternyata Milik Kepalawan Nasional RE Marta Dinata Yang Jatuhnya Di Tempat Ini Guys Puncak Bogor Ryung Kao Oke Guys Mungkin Segitu Dulu Untuk Review Saya Kali Ini Berkunjung Ke Tempat Yang Sangat Bersejarah Di Puncak Bogor Dimana Disini Telah Gugur Satu Pahlawan Indonesia Pahlawan Nasional Milik Dari Angkatan Laut Yaitu RE Marta Dinata Bermudahan Sekali Lagi Bisa Mekibur Dan Bermembangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sin To Bermut Sin I Ante In I I I I I I